Baby Bus Selamat datang di restoran Perancis, Kiki, di mana kamu bisa merasakan masakan Perancis terbaik. Saat bersantap di restoran Perancis, kamu memerlukan pakaian formal. Jas dan gaun adalah pilihan yang bagus. Pertama-tama, tata peralatan makan. Penataan peralatan makan di restoran Perancis mempunyai aturan yang ketat. Jangan diletakkan sembarangan. Halo, bolehkah saya meminta buku menunya? Makanan Perancis termasuk hidangan pembuka, hidangan utama dan hidangan penutup. Semua disiapkan dan disajikan secara berurutan. Pertama, pesan hidangan pembuka. Baget kacang. Lalu, pilih hidangan utama. Tiga domba panggang. Terakhir, pilih hidangan penutup. Kue tar apel. Hidangan pembuka. Baget kacang. Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Pisau serba guna. Timbangan makanan. Pisau sayuran. Baget adalah roti Perancis yang paling tradisional. Roti panjang seperti tongkat. Baget yang baru dipanggang enak dan rapuh, dan menjadi lebih baik di setiap gigitan. Membuat baget kacang. Baget mempunyai persyaratan berat yang ketat. Baget panjang seperti tongkat atau batang kayu. Gunakan pisau untuk memotong, lalu setelah dipanggang akan punya bentuk yang indah. Mari kita atur suhunya lebih dulu. lalu atur waktu memasak. Oh, baget yang sudah jadi aromanya enak. Oleskan selayang lezat. Terima kasih telah menonton. Pilih piring yang terlihat bagus. Kacang mana yang harus dipilih? Semuanya sangat enak. Ya, baget ini cukup enak. Maaf sudah menunggu. Ini hidangan pembukamu. Sebelum mulai makan, lipat serbet menjadi dua dan letakkan di paha. Hidangan utama Tiga domba panggang Pilih peralatan yang kamu butuhkan. Timbangan makanan Kertas aluminium foil Kertas aluminium foil Bukan yang ini Panci kecil Gelas pengukur Iga domba panggang Iga domba Di Perancis, Iga domba adalah pilihan populer untuk hidangan utama. Memanggang dalam suhu tinggi, membuat daging tebal tetap segar dan empuk. Membuat Iga domba Lada hitam Garam Taburkan beberapa daun bawang Ambil beberapa kertas aluminium foil Dan taruh di atas loyang. Mari kita atur suhunya lebih dulu. Lalu atur waktu memasak. Iga domba enak dengan sausnya. Tuang 400 mi Tidak cukup susu. Kamu masih perlu menuangkan lagi. Pala Garam Garam Gula putih Lada hitam Tambahkan 50 gram tepung Ayak tepung Ayak tepung Tuang susu yang sudah dicapur. Jus lemon Tanah Tidak 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 Pilih piring yang terlihat bagus Wow, igadombanya harum Pelanggan pasti akan menyukainya Ini hidangan utamamu Bonapetit Jika kamu sudah selesai makan Letakkan pisau dan garpumu di sebelah kanan piringmu Hidangan penutup Kue tar apel Pilih peralatan yang kamu butuhkan Apel Bukan yang ini Alat pengupas Wajan Cetakan kue tar apel Kue tar apel secara alami menggunakan apel sebagai bagian dari isian Rasanya sama enaknya dengan tampilannya Membuat kue tar apel Tambahkan sedih Kue tar apel secara alami menggunakan apel Terima kasih Lalu gunakan cetakan dan tekan Oh, irisan apel yang ditumpuk terlihat seperti kelopak bunga yang cantik Mari kita atur suhunya lebih dulu Lalu atur waktu memasak Gunakan gelas untuk bantu lepaskan cetakan kue Pilih piring yang terlihat bagus Wow, kue tar apel ini sangat sempurna Hidangan penutupmu siap Silakan menikmati Setelah makan, ingatlah untuk menggunakan sudut serbet untuk menyeka mulut dan jarimu Biasanya orang akan menikmati secangkir kopi Setelah hidangan penutup Yang menandakan akhir dari makanan Perancis Kumpulkan peralatan makan ke dalam bak yang sesuai Biasanya orang akan menikmati secangkir kopi